Oke, halo semuanya, saya Pernah Pernah, selamat datang di luar biasa. Tengah-tengahkan nama saya Chris ya, sekarang saya berada di mana? Saya ada di Hawaii-nya, ASEAN ya, ada di Hainan. Luar biasa ya pemandangannya di sini. Oke, buat teman-teman yang ingin jalan-jalan gratis ya sama KK Indonesia dan komunitas Yes, Anda bisa kontak saya, kita bisa jalan-jalan sama-sama setiap tahun, minimal 2-4 kali ya. Susah untuk kita semua, selamat datang di luar biasa. Terima kasih telah menonton! Semua irian masih tercapai! Halo teman-teman! Halo teman-teman! Terima kasih, selamat malam semuanya! Halo teman-teman! Oke, perkenalkan nama saya Rahma, saya Rusia 21 tahun, asal dari Hainan. Oke, saya mau cerita sedikit ya, bagaimana cara saya bisa capai atau qualified tiket Hainan ini? Yang pertama adalah, saya jujur waktu itu bingung ya, dalam waktu 2.000, itu saya bisa capai. Saya benar-benar gak nyangka waktu Hainan itu, Rahma kan berhasil gitu. Wah iya tau enggak, saya benar-benar gak ngerti, wah iya kan saya bisa gitu. Tapi benar, ketika kita yakin dalam waktu 2.000, tapi itu efektifnya sekitar 10 hari, saya dibantu dengan offline care dan offline direct saya. Mbak Arti Kantor Maula dan juga Mbak Magarret beri kesantaran dan juga tidak lupa Mbak Alex dan Ibu Dewi dan tim SHC yang sangat mendukung saya. Dan Alhamdulillah, karena saya mau dan juga bergerak, maka semesta juga akan menjawab apa yang saya inginkan. Sekolah bagi saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu, silakan. Selamat malam Bapak Ibu, nama saya Flora dari Kutai Timur. Ya, Kutai Buketan Buketan. Ya, Kutai Buketan Buketan. Oke, nah, cara saya mendapatkan tiket Hainan, rajin demo KK Lifeforce. Semua produk KK harus rajin demo sebenarnya. Jadi, saat saya nungguin anak saya TK. Nah, Ibu-ibunya kan pada ngumpul deh. Ya, langsung kepikiran, tanger, tanger. Jadi, langsung aja saya demo gitu kan. Untuk urusan malu. Sebenarnya saya gak mau malu lagi. Cuman, dari malu-malu ini jadi gak gitu kan. Jadi, setiap kali ibu-ibu kumpul, saya demo, saya videokan. Mungkin ibu-ibu disitu, kalian mikir ibu ini kurang pencana apa lah ya. Tapi, seoke lah. Nah, jadi, setiap kali juga ada kumpulan saya orang Lantau. Saya punya alisan, juga saya sering demo gitu kan. Nanti kalau sudah demo, nanti saya follow up. Biasanya kalau orang yang sudah demo, itu pantang harus beli. Dia harus beli. Kalau gak beli, saya gak bisa tidur. Jadi, dia harus beli ya. Ada kepikiran kalau dia sudah lihat demo saya. Dia harus beli gitu. Jangan produk lain pula dia beli ya kan. Saya capek-capek demo, dia beli produk tetangga. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apa kabar? Oke. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya bisa berada di tempat ini. Dan juga pastinya atas kebaikan hati Anda semua, saya juga bisa ada di tempat ini semua. Saya sangat bangga sekali bisa bertolih di semua orang yang dibatuh Tuhan Esa. Sekarang kita bertanggungguh ada yang berbatu Tuhan Esa. Oke, perkenalkan nama saya Janda Sandi Putra. Saya asli dari Surabaya. Usia saya masih muda. 32 tahun. Tapi sepertinya saya sukses di buat tadi. Kisah saya tentang bisa mencapai tiga harian. Saya mau cinta sedikit. Ini kisah tentang TKI. Kalau kita semua tahu TKI itu adalah kurangga kerja di Indonesia. Tapi TKI yang dimaksud ini adalah tulis keren Indonesia. Oke. Berawal dari huruf E. Tapi dengan akhir yang terbanyak. Saya dulu berawal dari huruf E yaitu saya juga seorang employee. Saya dulu berpengaruh saya seorang karyawan. Kemudian gara-gara yang cemasan sedikit penting saya harus dipaksa buat paspor saya sendiri. Untuk pertama kali dalam hidup saya. Gara-gara komputasinya saya harus buat paspor saya sendiri. Dan gara-gara program dari TKI Indonesia saya pun merubah sejarah hidup saya. Awalnya saya dulu seorang employee kemudian saya memutuskan untuk pindah alam menjadi seorang entrepreneur. Itulah artinya yang saya masih lihat saat ini saya ada seorang entrepreneur di komputasias. Fokus selama tiga bulan. Fight selama tiga bulan saya mendapatkan satu tiket H6. Terimakasih untuk para member saya. Bapak Yaya Juri dan Bapak Negara. Bapak Krono Stabila dan Bapak Adi Kata Sabuso. Dan juga Krono Stabila dan Bapak Candi Bapak Negara. Terimakasih bapak-bapak Juri dan Bapak Negara. Terimakasih bapak-bapak Juri dan Bapak Negara. Kesan saya. Dapat ke... sorry. Dapat pergi ke Hanyan ini. Jujurnya dulu saya kalau seorang karyawan jalan-jalan paling jauh itu kalau nggak ke Bali, ya ke Jogja. Kalau nggak ke Bali, ya ke Jogja. Ya gitu-gitu aja. Tapi setelah saya memutuskan menjadi entrepreneur di komputasias, di KGM-nya dan semua gara-gara channel sekses 2. Akhirnya saya bisa jalan-jalan ke Hanyan. Kalau saya bisa, tentunya anda semua juga pasti bisa. Bro Tegera, Bro Honeko, Sampai jumpa di... Bangku! Salam sejahtera! Oke, terima kasih. Ibu Hiana Wakti dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kebetulan memang berjalan nomor satu. Saya masih ingat. Terima kasih, Mbak Ina. Tanggal 13 Januari. Dengar Om Hainan. Langsung saya ngasih tahu. Bu, saya ikut. Nggak bisa, Bu. Kalau nggak beli paket. Harus beli. Nggak bisa. Saya mau bayar aja. Mau ikut jalan-jalan. Nggak bisa. Jadi harus begini-begini. Ya kebetulan. Saya punya... Anak tiga. Cucu perempuan enam. Saya ambil sepuluh kali. Untuk anak dan nantu saya. Sesudah itu masih pulang. Waktu itu pakai isiknya, Bu, ya. Tambah rombel dan segala macam. Bulan Maret. Alhamdulillah selesai. Dan satu tiket. Dengar bulan, bulan Maret. Saya berangkat. Ya. Jalan-jalan terus hidup saya. Ke Eropa. Ke enam negara. Saya pergi. Datang lagi, Bu. Dina. Ada lagi pakai kuera untuk ke Bangkok. Akhirnya, saya pergi. Ngasih teman saya di Jakarta. Cobak satu. Teman saya itu sholat selama ini duduk. Berkat memakai kalung. Sholatnya bisa berdiri. Dan juga naik tangga. Akhirnya, saya ke Jakarta. Teman-teman di Jakarta. Pada pesan. Saya telpon Bu Gina. Tolong Bu Gina. Saya transfer uang. Kirim sepuluh ke Jakarta. Akhirnya. Habis. Saya pulang ke Pekandar. Teman-teman awis. Saya pegang hoki. Saya mungkin. Kalau menangkah saya pakai dua-dua sekarang. Dan saya juga merasakan. Naik. Melihat matahari terbit di Brogudur. Berapa tangga. Itu seratus tiga puluh tangga. Saya yang umum sudah enam puluh tujuh tahun. Alhamdulillah bisa. Dalam 21 bulan Juli 18 sampai dengan Agustus. Saya sudah pegang dua tiket Bangkok. Sekarang menyusul tiket ketiga. Sudah sembilan. Tinggal menambah lagi. Mana tahu sampai Desember bisa sampai lima tiket Bangkok. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Halo. Bagaimana semangat pagi? Pagi. Selamat kabut. Selamat kabut. Selamat kabut. Terima kasih. Suatu kematan buat saya. Terkenalkan nama saya. Evi Mariana. Usia saya tiga puluh empat. Berasal dari Sumendok, Madura. Kisah saya untuk bisa mendapatkan saat tiket Sainan. Yaitu berasal dari saya sebenarnya sudah gabung di ASB 2017. Hanya saya ditinggal oleh dua opsen saya. Pada saat itu yang pertama opsen sudah tidak aktif. Yang kedua kebetulan beliau sudah meninggal. Bapak Ferry. Semoga diterimanya. Amin. Terus. Saya sudah hampir hilang harapan ya. Saya harus kemana. Ternyata. Saya masih diberi keberuntungan sama Allah SWT. Saya masih mempunyai. Pelatini progresi. Yaitu Bapak Hendra Limantara. Lalu pada saat itu saya masih. Nom. Cuma beliau. Beserta Bapak Brian Kali Kino. Sampai datang terus menang. Perjalanan progresi lima jam dari Surabaya. Bapak Hendra. Yang itu itu PP. Dan itu Pak Hendra Setia sendiri. Dari situ semangat saya bangkit. Dan beliau terus support saya dan support-support. Awalnya sih saya kaya Mipi. Pak benar nggak ya? Saya kaya Mipi saya dulu. Benar nggak ya? Oh bisa. Ternyata Mipi sudah capai. jadi ternyata memang kita itu selalu ada dan tetaplah berlaku dengan Iman dan Pak Izan selalu bilang Bu Evi harus menciptakan sejarah diri Bu Evi mungkin Bu Evi sekarang karyawan mungkin nanti Bu Evi akan punya karyawan seperti itu semoga bisa terima kasih oke terima kasih selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua komunitas Yes, 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 yes Atas rahman Allah dan kasih sayangnya saya berada di depan ini saya berterima kasih kepada Pak Eko Bustra Keluarga saya berhubungan yang telah memperkenalkan Bustus KK kepada saya tak lupa saya berterima kasih kepada Pak Filo karena saat nyata saya ditutup pas Yes I Can ada tata-kata Ibu pasti bisa Ibu pasti bisa Ibu pasti bisa dan di hati saya mengimani Yes, saya pasti bisa Alhamdulillah saya bulan Februari tahun 2019 kabung di KK dan langsung dua petak kalung dengan itu saya bisa semuanya Yes I Can yang lebih membahagikan saya lagi Pak saya bertemu dan saya sangat mengedolakan menghormati Pak Jandran Terimakasih Pak semoga Tuhan yang berganti Anda dan keluarga Bapak Pak saya tidak akan Pak sebelum ikut KK tiap malam kalau saya ada waktu selalu menghormati Bapak setiap saya melihat Bapak ringan bukan untuk bukan 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 penyak terhadapan yang saya tapi saya melihat dalam berpikir kebet itu Pak saya lebih on lagi di bisnis ini sudah Pak ketahui saya lari menjadi komunitas yang miskin Pak dari bayi sampai sekolah SMA saya merasakan baik ketirnya hidup kenapa dari bayi Pak karena di waktu masa bayi saya makan gak bisa ya bisa gitu Pak saya saling membukakan kalau petanggara masa ini ikut rumah saya pinjang pinjang masuk sekolah saya pulih teman-teman yang kukuli Pak tapi Pak disekitar contoh akhir Allah mengandungkan saya yaitu rasa rasa yang tidak pernah sakit hati menyebabkan saya itu mudah insya Allah jualan keke teman-teman kalau ada saya bahagia katanya ayo ngomong ngomong cerita cerita kok gitu Pak oke ini saya langsung dasarnya bagaimana hati setiap saya langkah rumah saya bawa dalam doa doa saya gini ya Allah bukakanlah pintu hati orang yang saya dasangi jadi Pak masalahnya saya hanya waktu saya masih buruk pabrik Pak saya buruk pabrik di situ harjo saya menjalankan keke dua hari satu minggu kalau Pak minta saya lembur saya lembur kenal suatu kali Pak saya sakit saya sakit semua dengan sabar memberikan motivasi motivasi yang intinya gini gini bu kalau mau sukses cari solusi kalau orang gagal itu bu cari alasan semoga Allah semoga Allah memberkahi keluarga saya Allah ini kebanyakan maaf kalau kata-kata yang salah panjang dan panjang ibu apa ibu ibu siti ebu serba bapak ibu berbahaya yang dos 4 besok lagi cerita lengkapnya itu kita kali ini yang terjadi yang buku buku pak sangra yang mbak ne masih terlalu lewat asolah malam selamat pagi salam sejahtera buat kita semua selamat malam dan beberapa ribu orang-orang yang hebat dan luar biasa yang ada di depan saya. Saya berterima kasih untuk bersama-sama Bapak yang mengalami hari ini yang ingin menyampaikan testimon terutama sahaja-sahaja di KKF. Nama saya Ramli Norwinang, umur mau 42. Pas ikut bulan September ini tanggal 29 bulan tahun. Jadi kalau kamu tahu pas ikut keke di sini. Saya punya istri orang Jawa Timur Turun Agung, saya Sanger. Jadi dari Sanger. Profesi saya pendeta. Saya gembala di GDI, di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan dari Ibu Kota Provinsi 6 jam lagi. Jadi jauh. Saya berterima kasih. Saya bisa kenal dengan KK Revolusi. Ada apu lain saya yang jemaat juga. Waktu saya sama istri mengalami bumbungan, saya kalau telepon. Jangan jangka 5 menit. 2 menit aja kalau telepon dengan hati-hati kecil. Sakit kepala bahkan antropusi. Jadi tidak ada rahasia bagi saya. Jadi kalau telepon harus pakai long speaker. Apalagi apa yang android. Kamu mau pusing, mau sakit di telinga. Pas ada apa yang saya dibutuh, cime yang ada di belakang. Jadi beliau akhirnya saya diperkenalkan kalung. Cuma pake om pake kalung ini. Gak lama kemudian saya pake. Begitu saya pake, saya telpon biar berjam-jam di deket dinga sakit. Yang kedua istri saya. Istri saya sampai vertigo. Dua kali bawa ke rumah sakit kerajaan masing. Saudara pikir dari tempat rumah saya kerajaan masing itu 6 jam. Vertigo. Pulang dikasih obat, gak sembuh. Pas ke Surabaya 2009, ke Surabaya kita cari dokter. Dicek semua sekalinya ada penunggu apa? Pengentalan darah. Jadi oksigen ke otak itu susah. Jadi kalau lagi cuci piring atau lagi pegang piring. Kalau ini keselupan, bisa lepas. Jadi berapa piring pecah, berapa belas pecah. Akhirnya, Ibu Gojir Men perkenalkan. Tante pake kalung. Dan kuji Tuhan, sampai hari ini tidak lagi berdiri doang. Nah, untuk membuat saya tertarik. Itu cuma saya beli aja. Saya beli. Yang membuat saya termotivasi. Kepingin jual kalung kekeh. Sebenarnya bukan menjual barangnya. Karena saya lihat di Facebook. Para aplikasi saya. Wah, gila dia kok bisa ke Korea. Bisa ke Bali. Kapan saya? Gitu. Jadi saya lihat. Terus ada Ibu Bapak. Nama raya. Ibu Nomi Yati juga. Saya lihat mereka ke Korea. Kemana. Jadi saya kepikir juga. Saya bilang satu sepatu saya pasti bisa. Bulan dua tahun ini. Bulan dua tahun 2019 ini. Ibu Gojir Men itu sudah sekian kali merawakan saya untuk jadi member. Saya bilang enggak. Karena profesi saya yang pendeta. Saya harus jalan-jalan. Bikin saya begitu. Akhirnya saya berputusan bulan dua. Oke, saya ikut member. Dan apa yang terjadi. Saya berdoa. Orang pertama yang beli karung keker bulan dua tanggal lima. Dia itu puluhan tahun pakai kacamata. Baca Alkitab pakai kaca. Kacamata. Begitu dia beli. Saya bilang. Coba pakai karung ini. Beli. Dia beli. Bulan lima ketemu. Sekian banyak orang dia berani bersaksi. Dia bilang. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Sampai hari ini. Dan saya. Ketika pakai karung keker. Tuhan tolong. Saya enggak bisa guna pakai kaca lagi. Jadi. Baca Alkitab Anda pakai kaca lagi. Oke. Terima kasih kepada Pak Ramli. Ya. Kesannya gimana Pak. Untuk ikut keker pertama kali. Saya sangat luar biasa. Saya luar biasa. Jadi. Untuk ke Wangkok. Saya sudah luar tiket. Untuk paket. Untuk paket. Untuk paket. Untuk paket sip. Sudah 11 kali terjual. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ramli. Ya. Kita lanjut ke Ibu. 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 Oke. Ibu. Oke. Halo semuanya. Selamat sore. Selamat berbual. Luar biasa. Ya. Sekarang saya berada di Movie Town. Ya. Di Hainan. Ikuo ya. Ya. Di sini bersama rombongan KG Indonesia. Kita lagi keliling ya. Ini bangunan. Di sekitar kita adalah bangunan untuk syuting ya. Nah. Ini bangunan kota lama dari China. Luar biasa ya. Pemandangannya. Nah. Buat teman-teman ya. Yang suka jalan-jalan gratis bersama komunitas Yes tentunya. Ya. Anda bisa perjuangkan ya. Untuk next kita punya trip ke Bangkok Thailand ya. 2020. Yuk kita kejar sama-sama. Yang mau capai Rito. Yang mau capai Sip. Masih ada kesempatan sampai dengan Desember 2019. Oke. Sampai ketemu di Bangkok 2020. Susu-sustu kita semua. Salam hebat. Luar biasa. Halo. Selamat menar. Salam hebat. Luar biasa. Oke. Kesempatan kali ini. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Kristanto Felix. Saya salah satu rekomendat mentor dari komunitas Yes. Ya. Asal saya dari Surabaya. Dan kesempatan ini saya mau sharingkan ya. Banyak sekali pertanyaan. Apa itu komunitas Yes dan bagaimana cara bergabungnya.